Di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan libur Imlek, selasa 1 Januari 2022, objek wisata Taman Marga Satwa Ragunan tidak seramai biasanya. Jumlah wisatawan di Ragunan terbilang normal dan cenderung sepi. Hingga selasa siang, jumlah pengunjung sekitar 3.000 orang. Selama PPKM level 2, Taman Marga Satwa Ragunan beroperasi dengan pengetatan aturan dan protokol kesehatan. Kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 25 persen atau sekitar 15.000 orang dan beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore. Syarat-syarat untuk bisa masuk ke Ragunan harus mendaftar secara online, H-1, kemudian sudah harus vaksin, dan itu nanti di saat berkunjung diperlakukan ganjil genap untuk kendaraan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari ini tidak diperlakukan ganjil genap ya. Nah itu persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi. Tidak bisa datang on the spot untuk datang berkunjung ya. Berkunjung nggak bisa itu.